Hai, ketemu lagi sama aku di materi Tata Nama Senyawa Turunan Alkana dan Isomer Subbab kali ini berjudul Tata Nama Halo Alkana Di sini aku hanya akan membahas mengenai nama yupeknya aja Kenapa? Karena bukan berarti nama trivial atau nama lazimnya gak ada Tapi nama trivialnya itu gak beraturan Gak ada ketentuan mengenai nama trivial dari Halo Alkana ini Oke, Halo Alkana disebut juga Alkil Halogen Oke, kita akan masuk ke bagian perkenalan Nama aku Anastasia Gabriela Saat ini merupakan mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Quads Quads kali ini dari Blaise Pascal Menurut beliau Since we cannot know all there is to be known about anything We ought to know a little about everything Artinya, karena kita tidak bisa mengetahui semua yang ada untuk diketahui Maka kita harus mengetahui sedikit-sedikit mengenai semuanya Jadi, tahu sedikit-sedikit mengenai semuanya itu lebih baik daripada tidak sama sekali Karena gak mungkin kita tahu semua hal yang ada di dunia ini Oke, jelas ya Langsung aja kita masuk ke materinya Halo Alkana atau Alkil Halogen Gugus fungsinya X atau RX Dengan rumus umum CN H2N plus 1 X Nah, jadi sebenarnya ini gak pasti gitu Gak pasti H2N plus 1 tergantung jumlah X-nya atau halogennya berapa Kalau misalnya X-nya 2 berarti CN H2N aja Kalau misalnya 3 berarti CN H2N kurang 1 gitu Karena disini 1 berarti plus 1 gitu ya Berarti salah satu atom hidrogennya diganti dengan halogen Nah, aturan penamaan Yang pertama, rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung atom halogen sebagai cabangnya Penamaan dimulai dari salah satu ujung rantai induk Dimulai dari atom C yang terdekat dari halogen Nama halogen ditulis sebagai awalan dengan sebutan fluoro, kloro, bromo, dan iodo Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen Prioritas penomoran berdasarkan kereaktifan atom halogen FCLBRI Jika terdapat 2 atau lebih atom halogen sejenis Maka nama dinyatakan dengan awalan D3 dan seterusnya Seperti cabang ya, kalau yang tadi Jika terdapat rantai samping atau cabang alkil Maka penulisan atom halogen didahulukan Oke, jelas ya Contoh soal Yang pertama Nah, dari kanan F dapat 2 Dari kiri FECL dapat 2 Nah, kita cari dulu yang mana rantai induknya Sudah jelas ini adalah rantai induknya Untuk penomoran Kita mengutamakan yang kereaktifannya lebih tinggi Yaitu F Maka penomoran dimulai dari kanan Satu, dua, tiga, empat Namun, untuk penamaan Jika sama-sama atom halogen cabangnya Dimulai dengan CL disini Kenapa dimulai dengan CL? Karena disini kita beranggapan Bahwa CL ini bukan K, kloro Tapi C, kloro Using English Pake bahasa Inggris Jadi, kalau misalnya sama-sama cabangnya adalah halogen Yang didahulukan adalah yang lebih duluan pada abjad Jadi, disini Tiga, kloro Dua, floro Butana Oke, jelas ya Kita lanjut ke contoh soal berikut Disini lebih ribet dikit Dikit aja sih Maka kita tahu kalau rantai induknya adalah ini Kenapa bukan ini? Karena disini C-nya ada dua Jadi, lebih panjang Jelas ya Kemudian, penomoran Dimulai dari kanan Karena F langsung menjadi nomor dua Kalau dari kiri, cabangnya yang pertama Bahkan metil Mendapat nomor tiga Jadi, kita mulainya dari kanan Kemudian, cabangnya Ada tiga Disini, kita harus memberikan Huruf awal dari cabang tersebut Nah, disini Metil Kemudian Disini ada bromo Dan fluoro Nah, sebenarnya ini Gak bisa digabungkan sama ini Karena atom halogen penamaannya Lebih duluan Jadi, Br sama F Tentu B duluan ya Tiga bromo Dua fluoro Empat metil Hexana Jadi, kalau misalnya disini Ada etil Kemudian ada fluoro Ada bromo Maka, namanya bukan Tiga bromo Dua etil Dua fluoro Tetapi, tiga bromo Dua fluoro Dua etil Hexana Seperti itu ya Oke, jadi sekian saja materi kita Pada kesempatan yang baik ini Terima kasih banyak telah belajar bersama kami Anakademi Indonesia Selamat belajar Dan semoga sukses Sampai jumpa kembali Selamat menikmati